What's up sports fan, balik dengan Gorky Padilla dan selamat datang ke segmen terbaru gue yaitu Sekilas Olahraga jadi segmen ini akan gue gunakan untuk membagikan berita-berita olahraga terkini walaupun gue tau gue gak akan bisa membahas semua berita olahraga tapi gue harapkan gue akan memilih topik-topik yang menarik untuk kalian semua dan ini akan jadi segmen utama juga di channel gue bersama Time Out dan maafkan gue, omain ini gue mencoba untuk membuat beberapa segmen baru di channel gue dan gue tidak akan melanjutkan itu gue hanya akan fokus di Time Out dan juga Sekilas Olahraga ini dan gue harapkan gue bisa membuat Sekilas Olahraga ini 3 kali seminggu agar kita bisa stay up to date untuk berita-berita olahraga terkini dan kalian tau semua kalau memang cita-cita gue itu gue pengen banget menjadi seorang reporter olahraga jadi semoga aja bisa terrealisasi dengan segmen ini dan kalian nanti boleh kasih feedback menurut kalian, kalian suka atau tidak dengan segmen ini bisa tulisain nanti di comment section di bawah dan segmen ini pun terinspirasi dari sebuah acara berita olahraga di akhir tahun 90an dan awal 2000an yaitu di Anteve dulu ada sebuah acara berita olahraga yang namanya lensa olahraga itu acara menurut gue legend banget gue selalu excited banget untuk nonton walaupun acaranya setengah 12 malam biasanya kalau gue gak bisa nonton gue rekam besok paginya gue nonton dulu pembuah acaranya adalah Mbak Monica Desideria menurut gue itu keren banget acaranya dan gue selalu pengen banget tertarik untuk melihat berita-berita apa yang mereka akan berikan setiap harinya so thank you so much untuk lensa olahraga di Anteve yang sudah menginspirasi segmen ini so sekarang kita langsung masuk aja nih ke edisi 15 September untuk sekilas olahraga kita akan membahas tentang NFL Formula One dan juga sepak bola Liga Inggris kita mulai dari NFL terlebih dahulu dimana New England Patriots memulai era barunya mereka setelah 19 tahun bersama Tom Brady sekarang sudah ada quarterback baru nih yaitu former MVP Cam Newton dan dia tampil luar biasa cemerlang banget di game pertamanya dan berhasil membawa New England Patriots memenangkan game pertama mereka atas Miami Dolphins dengan skor 21-11 dimana Cam Newton berhasil melakukan 2 rushing touchdown dan dia rush 15 kali untuk 75 yards dan ini merupakan rushing terbanyak dari seorang quarterbacknya New England Patriots sejak tahun 1977 dan Cam Newton pun juga berhasil complete 15 dari 19 passingnya dia untuk 155 passing yards nah setelah dari New England sekarang kita pindah ke Green Bay Packers nih dimana mereka berhasil mengalahkan Minnesota Vikings dengan skor 43-34 Aaron Rodgers puts up a vintage performance melawan defensive Vikings yang masih muda dan juga tidak berpengalaman Aaron Rodgers berhasil complete 32 dari 44 passing attemptnya dia dan dia melakukan 364 passing yards dan itu menjadi 4 touchdown lalu selain juga ada Aaron Rodgers ada juga Devante Adams yang juga purang a show for Green Bay Packers dia berhasil melakukan 14 reception untuk 156 yards dan juga 2 touchdown dan Green Bay Packers berhasil menangkan pertandingan tersebut lalu sekarang kita ke berita terakhir di NFL ada berita dari Tampa Bay Buccaneers yaitu debutnya Tom Brady wah gak mulus nih walaupun awalnya udah memberikan harapan mungkin dan juga kalau gak salah ada orang yang menang 4.000 dollar ya karena taruhan tentang kalau Tom Brady itu akan melakukan touchdown di first drive-nya dia dan itu terjadi he let on 9 play 85 yard touchdown untuk timnya di play pertamanya dan Buccaneers pun langsung unggul 7-0 tapi setelah itu Tom Brady tidak bermain bagus dia melakukan 2 interception dan dia juga kredit kepada defense-nya New Orleans Saints yang bagus sekali dan akhirnya downhill setelah itu dan akhirnya mereka harus kalah dari New Orleans Saints dengan skor 34-23 itu dari NFL kalian kalau punya berita lebih ataupun informasi lebih dari NFL kalian bisa tulisnya di comment section di bawah sekarang kita pindah ke Formula 1 Formula 1 kemarin ini Lewis Hamilton kembali berhasil menjadi juara 1 di GP Tusken ini dimana ini merupakan kemenangan ke 90-nya untuk Lewis Hamilton walaupun dia sempat kehilangan posisi nomor satunya saat start kepada teammate-nya dia yaitu Valtteri Bottas tapi setelah ada sebuah red flag dan itu restart dia berhasil untuk overtake Bottas lagi dan akhirnya bisa menjuarai GP Tusken ini dan Hamilton ini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa menyamai rekornya all time winning untuk Michael Schumacher dan kemarin di balapan Tusken itu seru banget ya banyak sekali tabrakannya dan juga banyak sekali pembalap yang bete dengan pembalap lainnya tapi selain itu pemenang lainnya menurut gue adalah Alex Albon Alex Albon ini pembalap asal Thailand ini berhasil menjadi pembalap Thailand pertama yang menaik ke podium di Formula 1 setelah finish dengan nomor 3 dia pun kemarin mengalahkan Daniel Riccardo ya untuk bisa naik ke podium so selamat untuk Alex Albon sekarang kita pindah ke sepak bola sepak bola Liga Inggris kemarin ini minggu pertama dimulai jelas kita gak akan membahas semuanya tapi yang paling menarik adalah pasti Chelsea kita tahu upgrade gila-gilaan sekitar 200 jutaan pound yang dihabiskan nama Chelsea untuk transfer window kali ini dan itu pun mereka belum selesai mereka kemungkinan akan mendatangkan keeper baru juga yaitu Edward Mendy yang kayaknya udah hampir pasti datang juga untuk menggantikan Kepa nah mereka memulai debutnya cukup meyakinkan menang 3-1 atas Brighton hari ini ya malam tadi itu goal mereka dicetak oleh Jorgin Yo Rich James dan juga Kurt Zoma nah Kurt Zoma ini dan juga Andreas Christensen menurut gue adalah 2 pemain yang tampil luar biasa sebagai defender di Chelsea ini bener-bener memperlihatkan seberapa solidnya defense Chelsea yang memang jadi concern memasuki season ini kita tahu mereka kebobolan cukup banyak seinget gue adalah 54 goal musim lalu dan Frank Lampard sangat fokus sekali untuk memperbaiki lini defense-nya dia dan Kurt Zoma dan juga Christensen ini menurut gue positioningnya hari ini mainnya bagus banget dan juga timely tackles nah dan jelas kita gak boleh lupa juga kredit kepada Rich James yang tendangannya ataupun goalnya luar biasa apa sih probably one of the best goals this weekend nah sekarang setelah kita ngomongin Chelsea yang menang 3-1 sekarang kita akan pindah ke juara pertahanan Liverpool Liverpool waduh they were in a very tight game ya dengan tim promosi Leeds Leeds ini udah gak ada di Premier League sekitar 16 tahun dan sampai menit ke 88 ini skornya masih 3-3 tapi sayangnya Rodrigo melanggar Fabinho akhirnya itu memberikan penalty kepada Liverpool dan Mo Salah yang mengeksekusi penalty itu dengan tenang untuk mencetak goal dan itu akhirnya complete his hat-trick ya jadi kemarin ini Mo Salah mencetak 3 goal 2 dari penalty dan juga ada Virgil van Dijk yang berhasil mencetak goal juga menyumbangkan untuk Liverpool dan akhirnya Liverpool pun berhasil lolos dengan kemenangan 4-3 di game pertama mereka saat mereka sekarang harus mempertahankan gelar juaranya terakhir ada Arsenal yang berhasil menang juga 3-0 atas Fulham kita gak terlalu banyak membahas Arsenal kemarin ini tapi menurut gue Arsenal salah satu kekuatan yang bagus juga dibawah Mikael Arteta dimana kemarin ada Lacazette yang mencetak goal dan juga Gabriel dan juga Abu Meyang kemarin menang 3-0 menurut gue cukup meyakinkan so karena tinggal menunggu tim-tim Manchester nih yang belum bermain di Premier League gak sabar pengen melihat bagaimana Manchester City dan juga Manchester United memulai season mereka di Premier League so guys itu aja untuk berita sekilas olahraga hari ini hopefully you guys like this segment ini sebenernya simple banget gak terlalu ngomongin detail-detail banget tapi at least setiap gak setiap harinya tapi at least 3 kali seminggu gue pengen banget kita semua mendapatkan asupan informasi dan juga bisa diskusi di segmen di comment section di bawah tentang berita-berita ini so gue tunggu semua guys komentar kalian semua jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace